Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Annalisa MIM 2161-2012 Prodi Management Dari kelas kajian Mualamala Jum'11 Pagi Saya akan menjelaskan materi tentang Kewarisan atau hak waris dalam Islam Dalam hak waris menurut KKBBI Atau Komus Besar Bahasa Indonesia Waris itu berarti Orang yang berhak menerima Harta pusaka dari orang-orang yang telah meninggal Dan waris menurut hukum Islam sendiri adalah Hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan Yang ditinggalkan seseorang yang meninggal Serta akibatnya bagi para ahli waris Hak milik yang dimaksud adalah Berupa harta seseorang yang telah meninggal dunia Kepada ahli warisnya Agama Islam telah mengatur ketentuan pembagian warisan secara rinci Dalam Al-Quran agar tidak terjadi perselisihan antara sesama ahli waris Di dalam Islam sendiri terdapat asas-asas hukum kewarisan Islam Yang berkaitan dengan peralihan harta kepada ahli waris Yang pertama ada asas jibari Asas jibari sendiri merupakan pengalian harta dari seseorang yang meninggal dunia Kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya Menurut ketetapan Allah Tanpa digantungkan kepada kehendak kewaris dan ahli warisnya Kedua ada asas bilateral Yang dimaksud dengan asas bilateral dalam hukum kewarisan Islam Adalah seseorang yang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak rabat Yaitu dari garis keturunan perempuan maupun keturunan laki-laki Ketiga ada asas keadilan berimbang Yang dimaksud asas keadilan berimbang adalah Keseimbangan antara hak dengan kewajiban dan keseimbangan Antara yang diperoleh dengan kebutuhan yang digunakan Yang terakhir ada kewarisan akibat kematian Asas hukum ini memandang bahwa terjadinya peralihan harta Hanya semata-mata karena adanya kematian Selanjutnya ada pula sebab-sebab hilangnya hak waris dalam Islam Yang pertama adalah perbudakan Yang kedua perbedaan agama Yang ketiga adanya pembunuhan Yang keempat berlainan negara Dan yang kelima adalah murtad Jadi dalam Islam sendiri hak waris telah diatur Sebagai mana mestinya dan seadil-adilnya Sehingga tidak perlu ada lagi kekacauan tentang Bagaimana kita harus menentukan Atau adanya pertikaian tentang perebutan hak waris Karena seluruhnya telah diatur dan disesuaikan oleh Allah SWT Melalui Al-Quran Sekian penjelasan tentang hak waris dari saya Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!